Hai semua apa kabar terima kasih sudah mengklik video ini teman-teman kali ini gua nggak akan sendiri seperti biasa dan tamu gua kali ini cukup spesial karena dia merupakan salah satu mantan atau di Indonesia andalan juga pada masanya sekarang udah pensiun dari timnas dan kita mau tanya-tanya kabarnya seperti apa karena dia sudah pindah jauh sekali kita panggil aja Hai Hai Hana Halo apa kabar Nah Alhamdulillah baik banyak gimana baik Alhamdulillah ya ampun setelah memikirkan jam berapa nih yang ideal ya antara Amerika dan depok depok juga kayak planet lain di sini juga susah loh kita harus menyesuaikan waktu loh dengan ini nah gimana nih kesibukannya boleh dong diceritain kan orang-orang tahu tuh anak apa namanya tunggal putri Indonesia dulu nomor satu terus sekarang seperti apa kesibukannya sekarang aku kesibukannya juga sibuk sih Mbak malah lebih lebih sibuk dari sekarang menjadi atlet video Hai ayat 24 24 jam 7 hari itu kayak terus kayak gitu cukup ya kayaknya cukup Iya ya 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 pada kebanyakan ibu-ibu yang lainnya karena aku udah dapet ngomongan kan sekarang enggak punya anak jadinya ya sibuknya sekarang ngurusin anak bener-bener karena kan aku aku sendiri banget banget jadi pas aku tuh nggak ada bantuan nggak ada apa jadi bener-bener semua sendiri jadinya lumayan sibuk dan jetlag nggak sih nak maksudnya lu pindah ke tempat baru terus punya baby ngurus aku sendiri nggak ada orang tua gitu nggak ada yang bantu itu itu kan aku aku cerita sedikit ya Mbak jadi pas aku hamil dan aku melahirkan itu pas banget lagi pandemi lagi tinggi-tingginya di Amerika kalau Amerika tuh waktu pas aku hamil pas aku melahirkan itu Amerika nomor satu covidnya dan itu bener-bener bener-bener ngerasa sendirin aja tadinya orang tua mau datang tapi nggak bisa karena covid jadi dari mulai aku melahirkan sampai sekarang sendiri dan itu Masya Allah ya ampun iya sih dan ini lu di New Jersey anak ya Iya New Jersey dan akhirnya punya anak itu tapi pas lahiran bisa didambing nggak Uul bisa dampingin apa gimana Iya cuma lu satu orang doang Iya dan itu pun aku nggak tahu kalau di Indonesia cuman pas waktu itu aku tuh nggak boleh lepas masker sekali even pas lu normal apa sesar normal even lagi ngepush gitu aku pakai masker Iya itu capek banget tapi kan udah PCR kan sebenarnya kan Iya udah udah PCR jadi sebelum sebelum aku Oke aku kan duitnya udah tanggal segini tapi karena belum akhirnya katanya dokter bilang oke kamu induksi aja ya jadi sebelum induksi itu aku ya PCR dulu oke negatif terus habis itu tapi tetap harus pakai masker Oh ya ampun kebayang itu capek banget kayaknya kalau di Indonesia aku gua kalau udah masuk rumah sakit udah negatif ya udah nggak mesti pakai masker nggak sih kayaknya ini masih pakai masker Iya itu capek banget itu dan itu langsung ini nggak langsung bisa ini apa eh ketemu bonding gitu Iya Iya bisa sih Iya bisa ya Iya bisa sih dan kendalanya di kendalanya gimana cuma pakai masker aja sih karena karena pasti capek banget kan Mbak Sambil dan anak-anak enggak bisa gitu karena ngap Iya sih benar-benar dan itu di rumah sakit lagi rame juga nggak yang COVID-nya kondisi itu lagi rumah sakitnya rame banget kebetulan aku di rumah sakitnya itu emang khusus untuk melahirkan kayak ibu-ibu tapi tetap aja banyak yang iya tapi banyak tetap karena rumah sakitnya tinggi jadi ya tetap tepat gitu ya ampun kebayang sih tapi kalau ngomong-ngomong apa balik lagi ke belakang lu pas hamil ini kalau beberapa atlet nih yang baru-baru nika gitu ke luar negeri nunda dulu deh karena mau nemenin gitu atau mau ikut latihan kalau Hana sendiri nunda atau yaudah biasa dikasihnya aja gitu kalau aku memang nunda sebentar ya 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 udah ya ibu nangis aku nunda karena nunda aku untuk nunggu insuran jadi aku tuh ke Amerika itu kalau ngasih bulan Juli setelah bulan setelah nikah itu bulan Juni jadi aku nunggu jadi aku nunggu sampai aku dapet insuran karena kalau enggak kan aku kayak takut bingung gitu jadi akhirnya aku aku nunda sampai aku dapet insuran dulu sampai semuanya kayak seto kayak aku tahu kalau misalkan aku hamil aku harus kemana-kemana gitu sih biar lebih gampang ya nak terus ya karena kan oke oke terus akhirnya dengan pulang berapa lama akhirnya di rumah sakit waktu itu tiga hari aku tiga hari langsung bisa langsung pulang ya dan sama kalau di Indonesia juga katanya kalau habis diselahiran disini pas kovid begitu udah selesai harus langsung cepet-cepet pulang gitu gak sih disana juga gitu enggak sih pas waktu itu sampai aku sampai aku ngerasa kayak udah siap buat pulang aja kayak sampai aku ngasih gitu karena kan kebetulan anak aku langsung disunat mbak jadi pas sehari lahirnya itu langsung disunat jadi cuma dilihat apa kondisinya kalau misalkan stabil terus dia bilang oh bisa kita boleh pulang atau pulang dan mulailah drama menjadi iya itu capek banget gimana begadang aduh heboh banget heboh 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 banget aku baru perjuangan perjuangan ibu tuh emang merantau pula ya enggak ada tempat mengadu bagaimana peran uul ayo kita bongkar tolong aduh dia mengatakan apa-apa dia tidak hidup aku aduh aku sebetul sempet satu malam yaitu mungkin dia capek kerja anak nangis dia nggak bangun aduh ngorok pengen nampel pakai bantal tapi ya sih itu pasti dirasakan oleh semua orang melihat bapak-bapak tidur dengan santainya iya rasanya Anda tolong ya habis itu ngorok lagi ya Bu ya itu 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 bener-bener kayak 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 udah bener-bener kayak mbak Mbak Nef juga ya iyalah gua pokoknya kalau ngelihat dia santai dikit gua udah emosi apa santai oh my god gue tengah malam bangun padahal ya mungkin dia juga capek kali ya dikerja ya kita iayain aja dah kita juga mana capek ya dikira gampang ya terus berarti karena lu memulai hidup sebagai peran baru nih ibu ya ibu ya istri itu berarti masak sendiri gitu nak apa gimana iya masak sendiri aduh kalau misalkan beli-beli nggak sanggup nih mbak bener-bener luar iya itu jadi aku masak sendiri jadi aku bener-bener ngelepas ngelepas ego aku buat kayak masih di badminton jadi aku bener-bener ibu rumah tangga ngurus anak udah oke tapi pas pindah ke Amerika itu sempat ada kepikiran mau berkarir dulu atau gimana enggak sih aku ikutin alurnya aja tapi aku pas dari bulan Juli sampai nunggu aku hamil itu aku mesti ngelatih dan pas abis melatih kenapa saya berapa lama sebelum ini hamil akhirnya kayak tujuh bulan deh sama enggak apa tujuh bulan itu alhamdulillah aku hamil habis kayak gitu pas banget covid dan lockdown nggak boleh ada kegiatan apa-apa jadi pas hamil juga bisa di rumah aja gitu ya nggak iya iya terus kalau Uul tetap ngelatih disana gimana pas lockdown ya disini pas lockdown itu pas yang masih tinggi-tingginya itu nggak boleh ada sama sekali ngelatih sih mbak jadi tapi alhamdulillahnya itu kita dapet bantuan dari pemerintah walaupun misalkan kita kan walaupun negara asing ya cuman kan disini kita ada bisa kerja jadi tetap kita dapet bantuan dari pemerintah di support ya walaupun lockdown nggak ya iya iya juga sementara oke oke terus nah eh gimana kalau belanja atau kebutuhan sehari-hari gitu selama lockdown itu masih bisa ke supermarket online masih waktu itu masih cuman kan yang harus harus pakai masker waktu itu pas itu kita lebay nggak sih kayak apa tuh cuci dulu semua ini nih mah sekarang kalau gua masih bisa masuk sekarang masih ya karena Indonesia lagi tinggi-tinggi juga ya nggak tahu lebih muri aja gitu bahkan kalaupun misalnya gua belanja online juga semua gua cuci lagi aja udah biarin dari ibu-ibu dijemur kita jemur capek sampai nggak benci iya aduh sampai kenapa nih aku capek banget sih iya makanya ada stres terus tapi vaksin udah belum disana iya aku udah vaksin aku pas aku dapet moderna iya udah dua eh berapa kali sendiri sih satu apa dua sih kalau dua yang satu itu Johnson & Johnson Wow dan ini berarti udah usia berapa nak Alna sekarang Agustus ini sepuluh bulan 10 tahun gimana udah puluh bulan menjalani fase dan ini udah empasi belum sih udah dong ya udah 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 masih dan udah ribet nggak bikin iya apa segala mengatur menu dia belum kita bikin asik cukup apa enggak sekarang tiba-tiba makan Aduh kadang anak nggak mau makan nggak mau masak yaitu drama drama ibu-ibu sharing sama apa sama nyokap atau lu ikut belajar apa di internet gitu ada nggak sih karena kamu sendiri ini ceritanya disana iya mau sendiri alhamdulillahnya itu aku punya tetangga orang Indonesia jadi dia dulu ngeres gitu jadi kayak rawat dia pada suka nanya dia terus ada aku juga lebih banyak internet sih kayak dari YouTube gitu tau gitu Iya iya bener-bener enak banget sih itu udah udah pas lah kalau ada yang nurse yang ngerti gitu ya palingnya udah paham terus gimana nak udah ada rencana menambah kalau ngomongan ya pertanyaan gue kecil banget ya gue selin malah jadi baru 10 bulan ini mbak aku masih butuh tidur nih belum lagi nanti kalau dia lagi aktif-aktif tiga tahun pertama iya gimana deh lah gimana mbak ya mantap lah mantap lah luar biasa apalagi sekarang enak cowok nih mbak aktif banget ya bener-bener cowok energinya lebih banyak dan nyusunya juga lebih ini loh karena pas nyusuk rasakan bagaimana empat-empatannya kita apalagi ini nanti kalau gua kan dulu sempet kerja dan liputan kan dia biasa aja tuh normal ya udah tahu oh ini jadwalnya nyokapnya liputan pulang nanti santai tapi sekarang karena gue standby di rumah jadi dia dia kayak demanding apa-apa mau sama gua apa-apa sama gua jadi malah nempel sefirullah tolong tapi biasanya enggak gitu gitu kayak anak pandemi tuh gitu ya bener-bener ya Allah nak apalagi Al ini ya dari lahir pandemi banget dia belum ketemu anak-anak seusianya nggak gimana tuh caranya oh iya dia punya stranger anxiety gitu jadi dia kalau ketemu sama orang dia nangis aduh panik dong mbak namanya anak-anak sama aduh dia kalau ketemu dia cuma mau sama mama sama papanya doang karena tiap hari dia ngeliat ngeliatnya itu jadi pas aku ajak keluhan jangan ke taman park gitu kalau dia ketemu sama seusianya kayak baby-baby gitu dia nangis tapi kalau ada orang yang kayak misalkan say hi sama dia atau mau kayak mau deket dia dia lang histeris teriak gitu waduh itu kayak aku deketan juga sih tapi cuman kata dokter normal kayak gitu nanti juga berjalannya waktu dia nanti bilang dan itu penyakitnya anak-anak pandemi ya jadi kayak enggak mau bahkan ngeliat orang takut karena kalau gue jangan deket-deket ya sama orang enggak boleh salaman karena berpikirkan kalau gue ini kalau di Indonesia kan ada yang sadar ada yang enggak ya Nah ya kita tidak enggak ya jadi gua kadang udah bilang pokoknya kalau ada orang misalnya kelihatannya masker langsung kabur nggak boleh deket-deket kayak gitu ya udah tapi ya gitulah jadinya dia kalau ada orang nggak mau nggak mau nggak mau deket gitu ya iya serba salah ya iya iya bener cuma tapi kita juga ada ada sisi baiknya dan buruknya sisi baiknya karena ya dia nggak nggak ini sama orang nggak ini semua orang kayak kita nggak takut buat diculik udah pasti dan kita juga menjaga banget protokol kesehatan cuman agak sih di buruknya jadi kayak dia eh harus ekstra buat kita biar dia sosialisasi sama orang sih bener itu PR banget ya tapi lu ada nggak misalkan anak-anak badmintonnya udah ada juga nih yang udah punya anak zumbar oke apa biar dia ketemu lah gitu sama seusianya gitu enggak kalau umum atau telepon karena susah aku aku susah perbedaan waktunya itu kan Mbak paling iya paling di sini aja lah tetangga-tetangga sini yang sama orang Indonesia baru ketemu gitu karena alhamdulillah disini tuh mobilnya udah nurun kan Mbak jadi sekarang kita udah mulai agak sering ketemu-ketemu gitu lumayan deh paling nggak ada sosialisasi ya dan dia tahulah iya ini ada orang lain selain mama dan papa iya bener nah rencananya di US mau berapa lama ada udah ada omongan atau udah ada plan atau jalanin aja dulu selama kontrak masih jalan ya jalan gitu iya sih ada rencana berapa lama gitu 10 tahun atau berapa gitu belum belum ada enggak sih kalau sampai lama 10 tahun gitu enggak aku sama Ulu itu tetep merencanakan kalau basic anak itu kita agama kan Mbak jadi kita pengen basicnya itu di Indonesia walaupun misalkan di sini memang pendidikan pendidikannya selain agama memang bagus cuman kalau untuk agama tetep sih di Indonesia lebih bagus jadi kemungkinan nanti pas usia sekolah ada kemungkinan di Indonesia gitu ya ya untuk untuk buat basicnya aja oke 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 nah ngomong-ngomong tadi lu udah nyinggung nih masalah basic agama apa segala macem lu kan udah udah berhijrah ya nak dari berhijaplah sekarang gitu boleh nggak nanti ceritain dulu dong apa sih titik baliknya gitu akhirnya Hana memutuskan berhijab gitu seperti apa ceritanya dulu kenapa ekor chirurgut aku 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 selfish aku 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 jawab apa zei aku 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 mogą akuuju aku cobまずマ tak educated aku 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 Initiative aku 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 your